Senin pagi, api masih membakar sejumlah reruntuhan bangunan sekolah SMP Negeri Dua Sawan Buleleng, Bali. Ribuan buku, 30 komputer, dan fasilitas sekolah lainnya dari 4 ruangan hangus di lalap si jago merah. Akibatnya, siswa kelas 1 dari 3 kelas terpaksa belajar di lantai luar kelas. Para guru khawatir api yang belum padam seluruhnya bisa merambat ke ruangan lainnya. Situasi ini pun menghambat proses belajar-mengajar. Enggak, enggak. Harapannya apa? Ya, diperbaiki. Enggak. Kenapa? Karena enggak ada tempat duduk. Dari kapan? Dari Barung. Gangguan arus pendek di laboratorium komputer diduga menjadi sebab kebakaran ini. Saat itu, api muncul pertama kali di ruangan ini, Senin dini hari. Api dengan cepat menyebar karena di dalam kelas banyak terdapat buku dan kayu yang mudah terbakar. Di perusahaan, buku-buku perusahaan. Ludes semua? Ludes ya. Kemudian, apa namanya, lap komputer plus sarana lap basah. Komputer berapa unik? Itu kurang lebih 30 yang efektif, yang masih-masih serencana kita perbaiki ada lagi beberapa. Itu ya. Estimasi kerugian, Pak? Ya, kurang lebih 1 miliaran, Pak. Pihak sekolah menunggu tim Latfor Polda Bali untuk pemeriksaan penyebab kebakaran di laboratorium komputer. Tim liputan melaporkan untuknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.